Teman-teman, selamat datang kembali di channel Electric Mobility dan yes, di sebelah saya sudah ada motor listrik lagi ini namanya Charge Anoa nah, jadi Charge ini sebetulnya ada beberapa varian ada Maleo yang sebelumnya sudah pernah saya review lalu ada Rimau yang basicnya mirip-mirip seperti ini dan ini adalah Anoa jadi kalau Anoa itu memang konsepnya dia diperuntukkan untuk membawa barang karena di depannya ini ada seperti bracket-bracket, lalu di belakangnya juga sebetulnya ini ada bracket teman-teman, tapi kalau ini tambahan untuk jok ya, jadi untuk penumpang jadi lebih nyaman ikuti terus videonya ya oke teman-teman, sekedar info jadi Recharge ini adalah rebates dari V-Moto Soko karena memang merek ini bekerja sama dengan V-Moto Soko itu kenapa secara desain itu dia mirip-mirip dengan V-Moto Soko cuma memang di Indonesia ini di rebates jadi Charge ada beberapa nama Maleo, Anoa, dan Rimau dan yang Anoa ini memang versinya adalah yang khusus untuk bawa barang sebetulnya jadi kalau teman-teman lihat di bagian depannya ini adalah ada bracket khusus ya jadi kalau teman-teman misalnya bawa box gitu ini bisa banget nih dia ada bracket-bracketnya lagi dan lampunya sengaja ditaruh di bawah flap kayak gini jadi meskipun kita tetap bawa barang lampunya nggak kehalangan gitu dan lampu sennya juga posisi agak di bawah jadi secara visual dari depan gitu ya misalnya dari lawan arah dia akan tetap terlihat dari depan terus juga untuk pelaknya mirip-mirip sama si Maleo itu karena juga untuk ukuran bannya dia belang di depan itu 16 inci sementara belakang 14 inci dan untuk suspensinya dia udah teleskopik disininya ada mata kucing ya kalau lihat depannya ini sudah rem cakram dan ini kenapa kabelnya ada dua jadi selang remnya ini ada dua karena dia sudah dilengkapi dengan teknologi combi brake jadi kalau teman-teman sebetulnya ngerem belakang aja rem depannya juga bekerja supaya kita nggak gampang kepleset gitu ya gitu terus kalau kita lihat ke arah sampingnya nah ini jadi posisi duduknya sih memang untuk saya yang tingginya 170 cm ini agak cukup tinggi sih ya jadi kalau misalnya kita agak napak gitu nah ini kita agak jinjit sedikit nih nggak terlalu napak banget jadi mungkin buat teman-teman yang tingginya kurang dari 170 cm mungkin posisinya harus agak diangkat sedikit sebelah gitu supaya kakinya dia bisa napak nah tapi enaknya ketika misalnya ini kan kakinya bisa disini ya bisa di tengah-tengah sini tapi kalau misalnya di tengahnya ada bawa barang lagi gitu jadi kan kakinya kita nggak bisa kesini kan nah disini ada stepnya lagi nih ke samping gitu jadi masih bisa tetap nyaman dan di belakangnya ini ada step lagi untuk penumpang yang belakangnya nah khusus yang ini memang dia dilengkapi dengan jok tambahan ya jadi sebetulnya kalau disini standarnya itu dia ada sistem bracket gitu buat bawa barang atau bisa bawa box misalnya tapi ini ada tambahan jok jadi lebih enak sih lebih empuk juga ini beda banget sih busanya sama yang bagian depannya terus kalau kita lihat kesini ini ada kompartemen bisa untuk naruh handphone karena disini ada port USB kalau teman-teman pengen sambil ngecas handphonenya bisa taruh disini terus ada gantungan juga gantungannya ya buat misalnya beli makanan atau belanjaan bisa taruh di bagian situ nah terus kita ke bagian bawah kalau teman-teman lihat disini ya jadi ini dia mono arm armnya hanya di sebelah kiri shock breakernya juga di sebelah kiri sini aja sama untuk motor listriknya dia modelnya hub tapi dia berbeda atau berpisah dengan si pelaknya dengan rodanya jadi kalau di motor-motor listrik lainnya kan dia biasanya antara hub dan motor listriknya itu jadi satu ya kalau ini dia bisa dipisah jadi ketika misalnya mau ganti ban dia nggak perlu nyopot motor listriknya gitu di belakang juga udah cakram ya terus disini ada sparkboard tambahan sementara kalau kita lihat ke kanannya nah ini kan udah kayak mobilnya jadinya dia pakai 4 buah baut lagi karena memang antara pelak dan motor listriknya dia terpisah nah untuk motor listriknya sendiri dia 4 kW teman-teman atau 4000 watt ya jadi lumayan besar kalau dibanding sama yang maleo dia cuma 2 kW jadi memang ini 2 kali lipatnya karena memang secara dimensi ini jauh lebih besar sih kalau dibandingkan sama maleo gitu terus yang uniknya juga standarnya ada 2 nih standar sampingnya ada di kanan sama ada di kiri aneh aja ya biasanya kan motor-motor disini cuma ada di sebelah kiri tapi ini ada di kanan-kiri jadi kalau misalnya mau parkirnya sebelah kanan tinggal miring ini ke kanan kan misalnya di negara-negara yang di dimana setir kanan eh setir kanan setir kiri gitu ya kan jalannya di kanan kan nah biasanya rebahinnya ke kanan mungkin seperti itu karena memang ini merek dia besar di Eropa kalau teman-teman tahu itu ada V-Motosoko dan bahkan motor ini juga menjadi motor pedok dari pabrikan Ducati jadi untuk motor-muter di pedoknya pedoknya nah sekarang kita cek bagian bagasinya ya oke ini bagasinya bagasinya mana ya sebentar oh ini dia kuncinya jadi buka kuncinya itu ada beberapa cara yang pertama pasti anak kunci dibuka atau kita juga bisa pakai remote-nya nah terbuka lah bagasinya juga sebetulnya kegede-gede banget karena memang di bawahnya ini dia ada dua buah baterai teman-teman wuh ini spesifika baterainya spesifik nah ini spek baterainya 60V 45Ah ya untuk satu buah baterai ini karena dua jadi bisa 90Ah sebetulnya standarnya itu dia satu baterai cuma ini karena unit test jadi dikasih dua ya sebetulnya bisa juga kalau mau beli baterai tambahan itu harganya sekitar 15 juta belum termasuk PPN nah ini chargernya charger standarnya ya dia inputnya 200-200V terus kalau outputnya itu sekitar di 8A DC ya gitu jadi kalau untuk rumahnya yang masih 1300 tenang masih bisa kok ngecas pakai ini sekitar kalau kondisinya agak-agak kosong gitu sekitar 3-4 jam atau 5 jam gitu ya untuk satu buah baterai gitu oke sekarang saya pengen ngasih tau bagaimana sih cara nyalain motornya jadi memang ini motor unik ada 3 cara yang pertama ini agak-agak konvensional ya yang pasti kita buka unlock remote-nya dulu terus masukin kena kunci nah dia bakal nyala atau cara kedua kita bisa manfaatkan si remote-nya jadi pencet unlock dulu lalu tekan logo yang listriknya ini 2 kali dia bakal nyala jadi kuncinya bisa kita kantongin atau nah ini kita unlock lagi kita tinggal pencet tombol yang ada disini dia bakal nyala nah itulah 3 cara jadi praktis banget ya nah kalau kita lihat dari speedometernya memang ini mirip-mirip seperti yang kemarin si maleo ya nah karena ini dia pake yang 2 baterai jadi dia indikatornya untuk 2 baterai ini 100% karena memang baterai yang B-nya masih full ya gitu terus kalau yang atas ini adalah range dengan baterai segini kira-kira di mode 1 atau eco ini bisa tempuh jarak sekitar 196 km nah kalau dalam kanda nah kalau dalam kondisi penuh sebetulnya ini bisa sampai 280 kalau di mode eco ya di mode 1 jadi cukup jauh tapi kalau claim dari mereka itu sekitar 200 km aja sih jadi memang untuk jarak apa ya jarak idealnya lah yang realistis gitu kalau 280 memang kelihatan dari sini dari indikatornya 280 tapi ketika realistisnya mungkin sekitar 200 karena kan perjalanannya kita kan gak cuma jalanannya rata terus kadang ada nanjak gitu ya gitu terus disini ada beberapa informasi juga teman-teman ada untuk speedometer yang gede ya terus disini temperatur untuk motor listriknya di atasnya ada temperatur luar kalau ini mode-nya nih ada mode 1 eco 2 normal 3 sport gitu kalau di tombol-tombol ini juga mirip-mirip ya sama kayak maleo atau alpha 1 gitu kalau teman-teman tahu ini untuk mode parkingnya jadi kalau disini masih mode parking tapi kalau disini udah langsung ready kalau ini untuk mode berkendaranya 1,2,3 di bawahnya ini ada untuk mundur teman-teman jadi kalau kita misalnya mau mundur ini ya jadi pencet dulu dua kali sampai dia ada logo F disini nah ini F sebetulnya bisa maju tapi maksimal cuma 5 km per jam kalau mau mundur kita pencet dulu tombol R-nya lalu kita bisa mundur asik ya gitu terus untuk di kiri ya tombol standar untuk lampu jauh terus lampu sen sama untuk klakson untuk tombol lampu jauhnya ini sebetulnya ini juga bisa berfungsi untuk mengubah dari panel meternya jadi bisa dari range lalu kalau kita ubah lagi bisa trip berapa kilo yang udah kita jalan sama RPM ini RPM lebih kepada putaran motor listriknya gitu teman-teman dan seperti apa rasa berkendara dari charge ANOA ini langsung aja kita cobain tapi jangan lupa pakai helm selamat menikmati oh iya teman-teman jadi mode berkendaranya ini dia gak pengaruh sama respons dari si throttlenya jadi meskipun di mode 1 juga throttlenya tetap responsif meskipun dia tetap gradual kenaikannya jadi dia gak bakal ngagetin lah nah mode berkendara ini lebih kepada limiter dari kecepatannya jadi memang kecepatan yang dibatasi tapi soal respons dari throttlenya itu tetap sama baik di mode 1 2 maupun di mode 3 kecepatan 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 menitengar Akhirnya ya, jadi imprisi saya kalau dibanding sama maleo memang secara bantingan ini jauh lebih enak sih, jauh lebih empuk gitu ya karena bisa jadi juga karena bobotnya yang lebih berat gitu jadi bantingan suspensi jadi lebih lembut kalau dibandingkan sama maleo udah gitu juga untuk motor listriknya udah lebih dari cukup sih di mode 1 tadi saya cobain di sekitar 40an km per jam lalu di mode 2 60an ya, sampai bisa 66, 67 kalau di mode 3 itu bisa di 90an gitu tapi emang 90an aja sebetulnya udah kenceng banget untuk sebuah motor yang digunakan di lalu lintas padatnya Jakarta gitu mungkin kalau di teman-teman di daerah yang jalan cenderung kosong berasanya pelan gitu, tapi kalau ini untuk perjalanan komuter gitu muter-muter di kota-kota besar ini lebih dari cukup sih apalagi ini pakai 2 baterai teman-teman jadi jarak tempuhnya bisa sampai 200an km jadi bisa dibilang ini anti range anxiety jadi kecemasan akan jarak tempuh ya jadi ketika berangkat ke kantor misalnya nggak perlu ngecas lagi di kantor nanti sampai rumah tinggal ngecas lagi biasanya kalau di beberapa motor listrik yang mungkin kapasitasnya 72V atau 60V dengan 20Ah biasanya kan perjalanannya sekitar 30-40 km tuh jadi ketika sampai kantor harus ngecas lagi tapi kalau ini aman banget udah gitu juga handlingnya juga enak aja lumayan sih, cuma emang karena dimensinya kan panjang ya jadi harus ekstra hati-hati kalau misalnya harus nyilip-nyilip di kemacetan terutama di sela-sela mobil gitu ya harus hati-hati karena wheelbase-nya atau motornya yang juga cukup panjang dan kok buat teman-teman yang penasaran sama harganya nih jadi memang motor ini bisa digunakan dengan beragam cara pertama beli putus jadi teman-teman beli motornya, beli baterainya itu harganya 46 juta rupiah jadi dapat motornya, dapat baterai 1 ya sama charge-nya, charger-nya yang normal ya atau yang reguler, yang 10A tapi kalau misalnya mau nambah baterai lagi bisa tambah lagi 15 juta lalu kalau mau ganti yang fast charger tambah 3 juta, tapi itu belum termasuk PPN atau mau beli motornya aja terus baterainya langganan gitu bisa juga, jadi motornya harganya 32 juta teman-teman lalu untuk langganan baterainya itu dia 350 ribu per bulan itu dapat baterai sama dipinjemin juga si chargernya gitu jadi teman-teman bisa ngecas juga di rumah atau bisa mau misalnya ke dealernya tuker baterai swap gitu, itu bisa juga itu biayanya 5 ribu per penggantian atau cara terakhir adalah langganan jadi langganan motor listriknya sama langganan baterainya itu harganya 1 juta 550 ribu per bulan memang kalau dilihat itu cukup mahal ya kalau 1,5 jutaan per bulan tapi kalau dibagi per hari ya itu sekitar 50 ribuan lah mungkin buat teman-teman yang biasa narik ojol itu biasanya juga rata-rata segitu motor-motor lain gitu kan tapi biasanya motornya kecil gitu tapi kalau ini motornya besar atau mungkin yang biasa untuk bawa barang ini proper banget sih dudukannya atau bracketnya ini dia kuat banget gitu teman-teman jadi segitu dulu video dari saya terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati